Jodoh Raja Wali, Jilip 12. Merah muka hiusi karena dia merasa ditertawakan. Akan tetapi, sebagai seorang tuan rumah, dia berusaha keras menahan kemarahannya dan dengan suara lantang dia menegur, harap Ang Siocia suka menjelaskan mengapa mencertawakan kami lalu ditambahkannya untuk memperkenalkan nona itu kepada para tamu. Cui sekalian, yang baru saja tertawa adalah Ang Siocia, murid yang mewakili gurunya hadir di sini, yaitu Heksin To Wong. Mendengar nama Heksin To Wong, semua orang memandang kagum. Raja Maling itu terkenal sekali, dan baru kini mereka melihat bahwa Raja Maling yang menyeramkan itu mempunyai seorang murid yang sedemikian cantiknya, yang pakaiannya serba merah muda dan rapi sehingga kelihatan seperti seorang gadis. Gadis bangsawan saja. Melihat dia diperkenalkan dan ditegur, Ang Siocia, gadis si Ang yang hanya dikenal sebagai Nona Ang, Ang Siocia, itu, bangkit berdiri dan berkata lantang, sama sekali tak kelihatan juri, itulah jadinya kalau dua ekor anjing memperebutkan tulang. Keduanya babak bundas akan tetapi tulangnya dibawa kabur orang lain. Tentu saja Hyopangcu menjadi makin marah dan penasaran. Tadi dia ditertawakan dan sekarang dirinya malah disamakan dengan anjing. Akan tetapi dia masih menahan kemarahannya, hanya bertanya dengan suara yang adanya kaku dan dingin, kalau menurut pendapatmu, bagaimana baiknya, Nona? Menurut pendapatku, tentu saja lebih baik kalau kedua ekor anjing itu berdamai dan tulang itu dimakan bersama-sama, dengan demikian berarti menambah persahabatan dan perut keduanya bisa kenyang. Hai hai hai. Semua orang tertawa dan Hyopangcu sendiri tersenyum, kemarahannya lenyap dan dia menjurah kepada semua orang. Apalah yang diucapkan oleh Ang Siocia tadi memang benar dan tepat sekali. Karena itu pula maka Pangcu kami mengirim undangan kepada Cui sekalian, yaitu untuk menyatukan semua golongan dari kita para pencari nafkah yang mengandalkan modal kepandayan silat seperti kita semua ini. Dan dengan adanya persatuan di antara kita, maka diharapkan tidak akan terjadi lagi bentrokan-bentrokan yang mengakibatkan kelemahan golongan kita sendiri. Kita dianggap golongan hitam, nah, kalau tidak ada persatuan di antara kita, tentu golongan putih yang menyebut diri mereka sendiri para pendekar itu akan merasa girang sekali dan mereka akan mudah untuk memusuhi dan mengalahkan kita. Segera terdengar suara teriakan-teriakan menyatakan persetujuan mereka. Hal ini tidak mengherankan karena seperti pada umumnya, manusia di dunia ini tidak ada yang dapat melihat keadaan sendiri, tidak dapat menyadari akan kesalahan dan kejahatan sendiri sehingga kaum itu pun tidak merasa bahwa mereka adalah penjahat-panjahat. Mereka menganggap bahwa pekerjaan mereka itu adalah usaha mencari nafkah, dan para pendekar yang memusuhi mereka adalah yang sejahat-jahatnya orang karena merintangi pekerjaan mereka. Tentu saja usul persatuan ini mereka sambut dengan gembira karena memang sudah terlalu sering mereka ditentang dan dikejar-kejar oleh para pendekar. Akan tetapi, siapa yang akan memimpin kita terdengar suara lantang bertanya. Hilpangcu mengangkat kedua tangan untuk menenangkan suasana yang menjadi hiruk pikuk itu. Setelah semua orang diam dia lalu berkata, yang berhak memimpin kita sudah tentu adalah orang yang memiliki kepandainya paling tinggi di antara golongan kita semua. Kalau guruku berada di sini tentu kursi pimpinan jatuh di tangannya terdengar gadis cantik berpakaian merah itu berseru. Hilpangcu tersenyum lebar. Nona, dan Cui sekalian, hendaknya maklum bahwa kursi pimpinan itu tidak diperebutkan sekarang. Untuk itu tentu saja harus diadakan undangan khusus sehingga yang hadir adalah tokoh-tokoh pertama dari golongan kita. Sekarang yang penting bagi kita adalah bahwa semua pihak setuju untuk berdiri di bawah satu golongan. Dengan demikian, semua hasil karya kita dapat kita pergunakan bersama dan mereka yang hasilnya besar dapat menolong mereka yang sedang sepi pasarannya. Dan kalau seorang di antara golongan kita diusik oleh golongan putih, kita harus saling membantu dan memusnahkan pihak musuh. Dengan demikian, bukankah kedudukan kita menjadi kuat dan tidak ada sembarang pendekar yang berani untuk mengganggu? Benar. Setuju. Kembali suasana menjadi berisik sekali. Tiba-tiba, terdengar suara tertawa yang amat nyaring, suara yang mengatasi semua suara berisik itu, suara ketawa yang menggema dan mengaung menggetarkan jantung. Terang bahwa itu adalah suara ketawa yang mengandung tenaga hikang amat kuatnya. Semua orang terkejut dan serentak menoleh ke tengah lapangan karena suara ketawa itu terdengar dari mulut seorang peranakan Nepal yang muda dan duduk di kursi bagian tamu kehormatan itu. Tentu saja semua orang terkejut dan marah, karena suara ketawa itu terdengar seperti meremuhkan, dan kiranya yang mencertawakan mereka hanya seorang peranakan Nepal. Hilpangcu juga merasa penasaran, segera menghadapi pemuda peranakan Nepal itu dan dengan suara hormat karena orang itu merupakan tamu agung, tetapi bernada teguran, dia bertanya, apakah Kongcu, cuan muda, tidak menyetujui persatuan ini. Pemuda jangkung berkulit coklat itu bangkit berdiri dan menjurah, lalu terdengar dia berkata dengan suara lantang, kami sangat menyetujui, harap Hilpangcu tidak salah sangka. Hanya saja kami merasa sangat kecewa dan kasihan melihat kera-kera kalian mencari nafkah yang begitu remeh. Haki semua orang berseru marah karena tersinggung oleh ucapan itu, bahkan ada yang sudah bangkit berdiri dengan sikap mengancam. Hanya tokoh-tokoh besar lainnya, seperti Angsyo Chia, lalu gadis cantik jelita yang sama sekali tidak mengacuhkan semua itu dan bermain-main dengan ularnya, kepala bajak sungai yang tadi ribut dengan gadis pembawa ular, yaitu Tiatou Shingo, perampok tunggal Toat Beng Sintu, raja kaum nelayan Boan Wangwe, mereka ini tetap duduk diam dan bersikap tenang, sesuai dengan kedudukan mereka yang tinggi. Harap Cui jangan salah paham, berkata peranakan Nepal itu dengan sikap tenang sekali. Sekarang dia berdiri di panggung dan menghadapi semua tamu dengan penuh ngibawa. Saya tidak memandang rendah kepada Cui, hanya ingin menyatakan bahwa apa yang Cui lakukan dan kerjakan itu sungguh tak sesuai dengan jerih payah Cui sekalian. Cui bersusah payah mencari mangsa, menunggu mereka lewat dan menanti datangnya kesempatan, menghadapi bahaya maut, dan semua itu Cui lakukan hanya untuk sejumlah barang yang tidak berarti, bahkan kadang-kadang gagal seperti yang diceritakan oleh Hiu Pangcu ketika memperebutkan harta pusaka keluarga jenderal kau itu. Bukankah Kher bekerja seperti itu amat remeh dan tidak memadai? Toat Beng Sintu Kankok Ma, si perampok tunggal yang tinggi besar itu agak merasa tersinggung juga. Dia memandang dengan mata melotot, lalu berkata dengan suara yang lantang dan kasar karena memang dia terkenal seorang yang kasar, jujur tidak mau menggunakan banyak aturan, apakah kau mempunyai usul yang lebih baik? Pemuda peranakan Nepal itu menoleh kepada si tinggi besar ini sambil tersenyum, lalu berkata, tentu saja dan usulku amatlah baik, tentu saja kalau Cui sekalian setuju. Akan tetapi usul saya ini usul yang amat penting dan gawat, maka hanya akan saya terangkan kalau semua pimpinan sudah hadir, tidak seperti sekarang ini. Baru pihak tuan rumah saja, yang keluar hanyalah wakilnya, yaitu Hil Pangcu, bukan ketuanya sendiri, mana bisa disebut lengkap untuk mendengarkan usul kami yang amat penting dan menyangkut masa depan kita semua ini? Hil Pangcu menjurah kepada orang itu. Maaf, Pangcu kami kini sedang menyelesaikan ilmunya yang baru sehingga selama ini tidak pernah keluar dan mewakilkan segala sesuatu kepada saya. Andai kata Pangcu kami sudah dapat keluar, apakah kiranya perempuan-perempuan dari Gunung Cemara itu masih berani banyak tingkah? Itulah sebabnya maka Pangcu kami tidak dapat hadir. Mendadak terdengar suara ledakan keras dan rumah tempurung terdepan meledak. Rumah itu hancur berantakan dan keluarlah seorang kakek yang berpakaian hitam, agak terhuyung dengan mukanya yang putih-pucat seperti kapur. Hiusik! Jangan mengecewakan tamu, ini aku sudah datang. Kini dari rumah-rumah tempurung itu bermunculan pula orang-orang yang mukanya putih seperti kapur dan itulah para pengikut ketua baru ini yang menyeramkan. Mereka itu semua agak terhuyung karena terlampau lama berdiam di rumah tempurung itu untuk memperdalam ilmu mereka sesuai dengan petunjuk seng ketua. Melihat kakek ini, Kian Li berdebar dan dia memandang dengan matel, terbelalak karena tentu saja dia mengenali kakek ini. Dia itu bukan lain adalah Hak Hawe Alokawi, ketua dari Lembah Bunga Hitam, tokoh sesat yang amat sakti dan yang merupakan ahli racun yang luar biasa itu. Di dalam cerita kisah sepasang Raja Wali telah diceritakan tentang diri kakek ini yang dahulunya adalah seorang pelayan dari Dewa Bongkok dan yang kemudian melarikan diri karena tersangkut dalam pencurian kita pelajaran ilmu yang mukjijat. Semua orang memandang dengan matel, terbelalak. Baru sekarang mereka dapat menyaksikan ketua dari Kui Li Longpang yang ternyata amat menyeramkan itu. Ilmu apa gerangan yang dipelajari oleh kakek ini sehingga tadi rumah tempurung itu meledak dan hancur berantakan? Hiu Pangcu bersama semua anak buah Kui Li Longpang menjatuhkan diri berlutut untuk memberi hormat kepada Pangcu mereka, sedangkan para tamu juga bangkit berdiri untuk menghormat. Kian Li yang juga ikut bangkit berdiri melihat betapa Wali masih enak-enak saja duduk bermain-main dengan ularnya, seolah-olah kemunculan kakek itu sama sekali tidak diketahuinya. Benar-benar bocah itu masih seperti dulu, aneh dan bengal. Hek Hawel Alokawi kini menghampiri tempat duduk yang telah disediakan untuknya sambil mengangguk ke kanan-kiri kepada para tamu, kemudian dia menghadapi peranakan Nepal itu sambil berkata, suaranya menggetar dan mengandung gema yang meraung aneh. Nah, sebelum si Chu ceritakan apa usul yang amat penting itu, hendaknya lebih dulu memperkenalkan diri. Maaf kalau kami tidak mengenal si Chu. Pemuda peranakan Nepal itu menjual dengan hormat dan berkata, sungguh beruntung sekali kami semua dapat bertemu dengan Pangcu yang telah kami kenal namanya yang besar. Dan kami mengaturkan selamat atas berhasilnya Pangcu mempelajari ilmu baru. Perkenankan kami memperkenalkan diri kami. Dengan suara halus dan lantang sehingga semua orang dapat mendengarnya, orang muda peranakan Nepal itu lalu memperkenalkan dirinya dan mendengar penuturannya, Kian Li menjadi tertarik sekali dan mendengarkan penuh perhatian. Kiranya pemuda itu adalah putra dari mendiam Pangeran Liong Khai Ong. Dalam cerita kisah sepasang Raja Wali dituturkan betapa Pangeran Liong Khai Ong dan kakaknya, Pangeran Liong Bin Ong, telah mengadakan persekutuan untuk mengadakan pemberontakan, namun akhirnya pemberontakan itu gagal dan kedua orang Pangeran Tua itu telah tewas. Liong Khai Ong mempunyai seorang selir berbangsa Nepal, dan sebenarnya selir ini masih seorang putri Nepal, anak Raja Nepal yang juga lahir dari seorang selir dan yang dihadiahkan kepada Pangeran Liong Khai Ong sebagai tanda persahabatan antara Nepal dan Kerajaan Cheng Piao yang pada waktu itu luas sekali daerahnya sehingga merupakan negara besar yang dihormati negara-negara tetangga termasuk Nepal. Dan dari selir Nepal inilah Liong Khai Ong mempunyai putra, yaitu pemuda ini yang memakai nama Liong Bian Chu. Ketika Liong Khai Ong tewas, pemuda ini bersama ibunya melarikan diri ke barat, kembali ke Nepal di mana dia memperdalam ilmu kepandainya dengan menjadi murid dari Ban Hwe Aseng Jin, yaitu Kok Su, guru negara, Nepal yang lihai itu. Setelah memperkenalkan diri dan para tamu memandang dengan kagum karena tidak menyangka bahwa peranakan Nepal ini ternyata adalah putra dari mendiang Pangeran Liong Khai Ong yang amat terkenal di kalangan dunia hitam karena dahulu Pangeran itu banyak menerima tenaga bantuan kaum sesat, bahkan Ketua Kui Li Long Pang ini pun mengenalnya dengan baik, maka pemuda itu lalu menceritakan usulnya dengan suara lantang. Daripada kita bekerja secara kecil-kecilan dengan resiko besar, lebih baik sekalian kita melakukan pekerjaan yang besar. Sudah basah kepalang mandi. Daripada kita dikejar-kejar pemerintah dan orang-orang dari golongan putih, kita mendahului mereka. Kita kumpulkan kawan-kawan yang banyak sehingga menjadi barisan yang kuat, lalu kita serbu kota demi kota, kita sita seluruh kekayaannya, dan kita duduki kotanya. Bukankah itu lebih cepat dan berhasil daripada kita menunggu lewatnya mangsa seperti seekor harimau kelaparan menunggu lewatnya seekor kelinci? Kita taklukan kota demi kota dan kita paksa penduduknya yang laki-laki, muda-muda dan kuat-kuat untuk menjadi anggota kita, yang menolak kita bunuh semua wanita-wanitanya yang cantik kita bagi-bagi. Dengan demikian, akhirnya kita akan menjadi suatu kekuatan yang amat besar dan daerah kita akan makin luas. Jika sudah kuat benar, kita hancurkan para gubernur. Kita kuasai provinsi dan tujuan terakhir adalah kota raja. Kita mendirikan kerajaan sendiri, kerajaan kaum hitam. Sejenak suasana menjadi sunyi karena mereka yang mendengarkan rencana itu terlalu kaget dan heran. Bahkan Hekawel Alokawi sendiri kelihatan menunduk, merenung dan mengelus jenggotnya. Kemudian meledaklah kebisingan di situ karena semua orang bicara sendiri, saling berdebat, ada yang setuju, ada yang menolak dan ada juga yang ketakutan. Akhirnya Hekawel Alokawi mengangkat tangan kanan ke atas dan semua orang diam. Lalu terdengar ucapan kaget ini, usul yang dikemukakan oleh Leong Si Chu bukan hal remeh dan main-main, bahkan hal yang amat baik. Memang pekerjaan kita selalu dibayangi oleh bahaya. Tentu saja makin besar bahayanya, makin besar pula hasilnya, dan kalau kita bersatu, mengapa takut bahaya? Aku sendiri setuju dengan usul itu dan akan mendukung pelaksanaannya. Ucapan ini disambut oleh tepuk tangan dan sorak-sorai dari mereka yang tadi setuju, sedangkan yang menolak dan yang ragu-ragu terseret dan hanyut oleh suara setuju ini sehingga mereka pun menjadi besar hati. Kini Leong Dian Chu, pemuda peranakan itu mengangkat tangan dan semua orang berhenti membuat berisik. Apakah ada di antara Cui yang mengajukan usul lain? Terdengar suara merdong nyaring dan gadis berpakaian merah muda, yaitu Ang Shio Chia, telah berdiri dan berkata, bicara memang mudah saja, akan tetapi pelaksanaannya tidaklah semudah menggoyangkan lidah dan bibir memang darah ini biasa berbicara dengan tajam. Kota-kota itu tentu dijaga dan dilindungi oleh pasukan prajurit yang sudah terlatih dan pandai berperang. Mana bisa orang-orang kita yang tidak terdidik perang seperti mereka itu dapat menyerbu kota dan menang pula? Kepandaian kita hanyalah kepandaian pribadi untuk dipakai dalam pertempuran perorangan atau paling hebat hanya menghadapi keroyokan belasan sampai puluhan orang. Mana mungkin dapat berguna dalam perang antara ribuan orang dan pula pihak pasukan pemerintah tentu diperlengkaplah dengan senjata dan perlengkapan yang lebih sempurna? Hek Hawil alo KWI mengangguk-angguk. Alasan yang baik dan kuat sekali. Bagaimana jawabanmu, Liong Si Chu? Tidak perlu khawatir tiba-tiba seorang kakek berusia 60 tahun, bersorban dan jenggotnya panjang sampai ke perut, tangannya memegang tongkat kayu jendana, berseru. Dia ini adalah Gitananda, orang Nepal yang pernah menghadiri pesta pernikahan gagal dari HWAI Kongcu Tenghun di puncak naga api. Memang Gitananda adalah seorang di antara utusan-utusan kerajaan Nepal yang mencari kemungkinan menghubungi orang-orang yang hendak memerontak terhadap kerajaan Cheng Tiao, dan sekarang Gitananda bertugas untuk mengawal dan menemani Liong Biancu. Hendaknya Cui sekalian maklum bahwa Kongcu kami ini adalah seorang ahli perang yang tentu akan mampu mendidih kawan-kawan dan membentuk barisan-barisan yang kuat. Liong Biancu bangkit dan menjurah keempat penjuru. Saya tidak ingin memamerkan diri, akan tetapi terus terang saja, sebagai putera mendiang ayah yang juga ahli dalam siasat perang, tentu saja saya sudah mempelajari ilmu perang dan saya pasti dapat membentuk pasukan-pasukan istimewa yang terlatih baik. Dan tentang perlengkapan, jangan khawatir karena Raja Nepal adalah kakek saya. Cui sekalian tak perlu gelisah, dan saya berjanji bahwa kalau kelak kita berhasil, Cui sekalian tentu akan menjadi pembesar-pembesar tinggi yang hidup terhormat dan mulia. Nanti dulu tiba-tiba Hek Hwe Alokwe berkata sambil bangkit berdiri dan memandang kesekeliling. Aku ingin sekali mendengar pendapat sahabat lamaku, Hek Tiaw Lomo Ketua Pulau Neraka. Ataukah dia tidak hadir dan tidak mengirim wakilnya? Semua orang yang mendengar nama ini terkejut, dan Tia Tau Shingo Ketua para pembajak itu mengerling ke arah gadis cantik jelita berpakaian serbah hitam yang masih duduk bermain-main dengan ularnya tadi. Akulah wakilnya tiba-tiba gadis itu berkata sambil bangkit berdiri. Semua orang menoleh dan menahan nafas menyaksikan seorang gadis yang demikian cantik moleknya. Wajahnya putih halus kemerahan, dengan rambut yang disanggul indah sekali, dihias dengan batu-batu permata mahal, sepasang matanya seperti bintang pagi, jernih dan lebar akan tetapi mengandung sinar yang tajam menyeramkan. Hidungnya mancung serta mulutnya selalu tersenyum, amat manis dan jelita. Tubuhnya kelihatan ramping padat dengan lekuk lengkung yang menggairahkan, yang sukar disembunyikan oleh pakaian sutra serbah hitam itu. Akan tetapi yang membuat orang menjadi merasa ngeri dan kehilangan gairah adalah ketika melihat dua ekor ular yang melingkar-lingkar di kedua lengan yang halus-mulus itu. Heng Hek Hawe Alokawai menatap dengan tajam, akan tetapi memandang rendah kepada gadis muda itu. Kalau engkau wakilnya, Nona, apa yang akan dikatakan oleh Hak Tiaw Lomo tentang usul tadi? Gadis itu yang bukan lain adalah Kim Hwe Eli itu, putri Hak Tiaw Lomo, tersenyum sehingga sekelebatan nampak rongga mulutnya yang merah terhias kilatan gigi putih. Apa yang hendak dikatakan? Aku tidak tahu. Aku hanya diutus untuk mendengarkan saja tanpa membuka mulut dan akanku sampaikan semua ini kepadanya. Hek Hawe Alokawai berkata kepada Liong Bian Chu, dahulu Hak Tiaw Lomo pernah membantu ayahmu, Liong Si Chu. Kiranya sekarang pun tidak akan setuju dengan usulmu itu. Mudah-mudahan begitu, Liong Bian Chu berkata dan matanya masih terus memandang kepada Hwe Eli, agaknya peranakan Nepal ini tertarik sekali kepada gadis yang luar biasa cantiknya itu. Tentu saja dia mau kalau kelak setelah berhasil dia yang menjadi rajanya kata Hwe Eli sambil duduk dan bermain-main dengan ularnya. Kian Li tidak dapat lagi menahan senyumnya. Bukan main gadis ini. Berani sekali dan sikapnya seolah-olah memandang mereka semua itu seperti semut saja. Akan tetapi, dia sendiri masih gelisah memikirkan Chu Ilan dan Hok Taijin. Sebaiknya kalau dia sekarang mulai menyelidiki di mana adanya dua orang yang dicarinya itu. Akan tetapi, mengingat bahwa yang hadir di situ adalah orang-orang yang berilmu tinggi sehingga akan berbahaya bagi dua orang kawannya itu. Kalau sampai ketahuan, dia terpaksa memberi isyarat kepada Liong Winiko untuk bersabar. Mereka ini tentu tidak tahu siapa Hok Taijin, sehingga gadis dan kakek itu hanya merupakan tawanan yang tidak penting, yang mereka ambil dari Gunung Cemara ketika mereka membasminya. Kalau sampai dia turun tangan dan ketahuan, tentu mereka akan sadar bahwa dua orang itu merupakan orang-orang penting dan kalau sampai mereka tahu bahwa kakek itu adalah gubernur Hopai, maka akan berbahayalah. Hidangan mulai dikeluarkan dan sambil bercakap-cakap membicarakan rencana besar yang diusulkan oleh Liong Biancu, mereka makan minum. Sementara itu, para tokoh yang penting di atas panggung kehormatan mulai berunding sambil makan minum dan akhirnya diputuskan bahwa sebelum diadakan pemilihan pemimpin yang harus seorang yang terpandai di antara mereka, yang akan merupakan seorang Bengcu, pemimpin rakyat, untuk sementara dibentuklah panitia pimpinan atau pengawas yang terdiri dari hak HW alo KWI sendiri, Toat Beng Sintu Kankokma, Boan Wangwe, dan Tia Tau Shingo beserta Gitananda sebagai wakil pihak orang Nepal. Ketika hal ini diumumkan, semua orang setuju. Makan minum dilanjutkan dan Liong Biancu yang menganggap mereka semua itu sebagai calon-calon pembantunya untuk melanjutkan perjuangan mendi yang ayahnya dalam kegembiraannya ingin sekali melihat kelihayaan mereka. Maka setelah minum beberapa cawan arak yang cukup menghangatkan hatinya, dia bangkit berdiri dan berkata lantang. Cui sekalian. Kita telah bersepakat untuk bersatu dan kita merupakan kesatuan orang-orang yang gagah dan memiliki kepandaian. Oleh karena itu, dalam pertemuan ini sudah selayaknya kalau kita memperlihatkan kepandaian masing-masing, bukan untuk menyombongkan diri melainkan sebagai perkenalan. Dan pertunjukan ini akan saya mulai lebih dulu dengan memperlihatkan sedikit kemampuan saya yang saya pelajari dari guru saya yang terhormat, yaitu Ban H.W. Aseng Jin, Koksu dari Nepal. Tentu saja ucapan ini disambut dengan gembira oleh semua orang. Mereka adalah orang-orang yang suka berkelahi, suka akan ilmu silat, maka setiap pertunjukan silat tentu saja mengembirakan hati mereka. Apalagi karena mereka maklum bahwa di antara mereka terdapat banyak sekali orang-orang pandai. Dengan langkah lebar Liong Bian Chu yang oleh orang-orangnya disebut Liong Kong Chu itu menghampiri sebuah batu besar yang berada di tempat itu. Batu itu sebesar kebau, tentu berat sekali. Akan tetapi dengan mudah dan ringan Liong Kong Chu mengangkatnya dan melontarkannya tinggi ke atas. Dia menggosok kedua telapak tangannya, kemudian cepat dia menggerakkan kedua lengannya dan kedua tangannya dengan jari-jari terbuka memukul dan mendorong ke arah batu itu. Terdengarlah suara bercuitan dari tangan kanannya dan dari tangan kirinya keluar suara mendesis. Di sekitar tempat dia berdiri menyambar-nyambar hawa yang panas dan dingin. Yang panas keluar dari tangan kanannya sedangkan yang dingin keluar dari tangan kirinya. Ketika kedua tangan itu bergerak memukul, batu itu tidak dapat meluncur jatuh, melainkan terapung di udara seperti tertahan oleh tenaga mukjijat, dan batu itu mulai terputar, semakin lama semakin cepat sehingga mengeluarkan suara mengaung seperti gasing. Tak lama kemudian nampak debu mengepul, pecahan batu dan pasir berhamburan kemana-mana. Liong Kongcu tersenyum, menghentikan gerakan kedua tangannya dan meloncat ke belakang ketika batu itu jatuh berdebok ke atas tanah. Dan semua orang melongo ketika melihat betapa batu yang tadinya kasar itu kini telah menjadi halus seperti dibubut, bentuknya bulat seperti telur. Tian Li yang sejak tadi memandang penuh perhatian, diam-diam memuji. Itulah tenaga Im Yang Sin Chiang yang cukup hebat. Sungguh pun tentu saja tidak dapat dibandingkan dengan Hwi Yang Sin Chiang dan Suat Im Sin Chiang, namun pemuda itu sudah boleh juga dan hal itu tidak mengherankan karena pemuda itu, menurut pengakuannya tadi adalah murid dari Koksu dari Nepal, yaitu Ban Hwi Asenjin yang pernah dia jumpai di Istana Gubernur Honan. Pemuda ini mulai mengerti apa tugas orang-orang Nepal ini. Dia dapat menghubung-hubungkannya dengan kehadiran Ban Hwi Asenjin Koksu dari Nepal di Istana Gubernur Honan, lalu kehadiran mereka ini di sini, hendak membentuk barisan pemerontak. Apalagi ketika mendengar bahwa Liong Kong Cu ini adalah putera mendiam pangeran Liong Khaiong, maka tentu saja apa yang dilihat dan didengarnya semua itu tidaklah terlalu mengherankan. Suatu persekutuan pemerontak agaknya hendak bangkit lagi bertujuan mengacaukan negara. Para tamu bersorak memuji kelihayan pemuda peranakan itu, dan Liong Kong Cu kini memandang ke arah W.E.L.I. sambil tersenyum bangga. Akan tetapi senyumnya hilang dan alisnya berkerut ketika dia melihat gadis berpakaian hitam yang menggoncangkan hatinya itu sama sekali tak ikut bersorak memuji, bahkan bibirnya tersenyum mengejek, seolah-olah apa yang dipertunjukkannya tadi tidak ada artinya sama sekali bagi nona itu. Selagi Liong Kong Cu hendak minta kepada W.E.L.I. agar memperlihatkan kelihayannya, tiba-tiba dia didahului oleh Ang Sio Chia yang sudah bangkit berdiri dan menghampirinya. Hik-hik, sungguh lumayan juga kepandayanmu. Ingin sekali aku bertanding denganmu karena ilmu kita hampir bersamaan. Engkau memiliki pukulan tajam, aku pun juga. Akan tetapi aku akan memergunakan pedang, lihatlah. Dia mencabut sebatang pedang yang tadi tergantung di punggungnya, pedang yang bersarung dan bergagang indah, yang dihias romce merah tua di gagangnya. Kemudian gadis berpakaian merah muda ini mengeluarkan suara melengking panjang. Pedangnya lalu bergerak dengan cepat, bertuli-tuli ke arah batu yang bulat halus seperti telur itu. Cepat sekali gerakan pedangnya, sampai nampak sinar menyilaukan matu dan ketika sinar itu lenyap, ternyata pedangnya telah kembali memasuki sarungnya di punggung nona itu dan dengan tenang dia berdiri memandang ke arah batu. Batu itu tiba-tiba roboh terpotong-potong seperti irisan kue keranjang. Tipis dan lebar. Tentu saja semua orang melongo dan bertepuk tangan memuji. Hai hai hik, hampir sama bukan kata Ang Sio Chia kepada Liong Kong Chu. Kalau guruku yang melakukannya, tidak usah memakai bantuan pedang, cukup dengan telapak tangan saja. Itulah pukulan Kiam Tu Sin Chiang, tangan sakti pedang dan golok. Ang Sio Chia terkekeh lagi dengan bangga, kemudian dia menghampiri batu yang sudah terpotong-potong itu dan menggunakan kakinya untuk menjukil dan melemparkan batu itu ke arah sungai yang mengalir tak jauh dari tempat itu, sebuah sungai yang menjadi sambungan dari air terjun. Lebih baik batu-batu ini dilempar ke sungai. Tentu saja perbuatannya ini tak lain mengandung maksud untuk mendemonstrasikan kekuatan kakinya dan memang hebat sekali. Potongan-potongan batu itu beterbang ke depan. Hei, jangan dibuang. Sayang, nampak bayangan berkelebat cepat sekali mendahului batu-batu itu dan ketika dia membalik, dia menggunakan tangannya menuding dan menangkapi potong-potongan batu yang seperti roda bentuknya itu lalu menumpuknya kembali di atas tanah. Semua orang memandang tumpukan batu itu dan terdengar seruan-seruan kagum karena batu-batu yang bentuknya seperti roda itu kini telah berlubang tepat di tengah-tengahnya, sehingga bentuknya seperti gilingan tau dan ternyata bahwa ketika menangkap batu-batu itu, kakek ini menggunakan jari tangannya melubangi batu-batu itu tepat di tengah-tengah. Kakek ini bukan lain adalah teatau singel, yang ternyata bukan hanya kepalanya yang keras melebih batu, melainkan juga jari tangannya amat kuat. Tentu saja perbuatannya itu pun dimaksudkan untuk mendemonstrasikan kepandainnya dan kembali semua tamu memuji. Akan tetapi sebelum orang lain mendemonstrasikan kepandainnya, tiba-tiba terdengar teriakan-teriakan keras dan disusul suara canang dipukul bertalu-talu tanda bahaya dan nampaklah beberapa orang penjaga datang berlari-lari dengan muka pucat menghadap pangcu mereka. Ketika melihat bahwa Hek Hawil Alokawi sudah hadir di situ, mereka itu serta-merta menjatuhkan diri berlutut. Celaka. Pangcu. Tolol. Pengecut Hiu Pangcu memaki. Hayo lekas lapor, ada apa? Di luar pintu terowongan, orang-orang Gunung Cemara datang menyerbu. Huh, begitu saja ribut Hiu Pangcu membentak. Tapi, Ji Pangcu. Mereka itu dipimpin oleh ketua mereka, yang Liunio-Nio dan dua orang yang luar biasa lihainya. Tanpa menyentuh orang, mereka berdua telah merobohkan dan membunuh banyak kawan kita. Mereka adalah seorang pemuda tampan dan seorang gadis cantik yang mengeluarkan suara seperti kucing. Huhuhuhuh para penjaga itu menggigil ketakutan. Hmm, sungguh orang-orang Hek Eng Pang tak boleh diberi. Ampun kali ini Hek Hawil Alokawi membentak marah sekali dan meloncat turun dari atas panggung, kemudian dengan langkah lebar dia pergi menuju ke pintu terowongan, diikuti oleh para tamu yang ingin melihat apa yang selanjutnya akan diperbuat oleh ketua yang baru saja keluar dari pertapaannya itu. Juga mereka ini mengharapkan akan menyaksikan pertandingan yang hebat antara Hek Hawil Alokawi melawan tokoh-tokoh pimpinan Hek Eng Pang. Akan tetapi belum juga mereka memasuki pintu terowongan, tiba-tiba terdengar suara ledakan-ledakan keras di sebelah luar terowongan itu dan nampak api mengebul di atas tebing arah mulut terowongan di atas. Semua orang terkejut sekali, apalagi ketika mendengar gemuruhnya suara air menyaingi suara gemuruh air terjun. Cepat mereka semua mundur kembali menjauhi pintu terowongan dan tak lama kemudian, dari pintu terowongan itu menyembur air yang amat kuat dan derasnya. Beberapa orang penjaga terowongan terlontar seperti daun-daun kering dihanyutkan air bersama dengan semuran air yang deras itu. Semua orang menjadi panik karena maklum bahwa entah secara bagaimana, pihak musuh telah berhasil membobolkan sungai di atas dan mengalirkan airnya memasuki mulut terowongan di atas hingga menggenangi lembah itu. Tentu saja terjadi kepanikan hebat. Orang-orang cepat mencari perahu-perahu yang banyak terdapat di situ. Akan tetapi karena banyaknya orang dan kurangnya perahu, mereka banyak tidak kebagian dan terpaksa mereka menebang pohon-pohon dan bambu-bambu untuk dijadikan pengapung atau semacam rakit. Air makin meninggi dan keadaan makin kacau. Mereka yang telah berhasil memperoleh perahu sudah cepat-cepat menyelamatkan diri melalui sungai. Di dalam suasana yang kacau balau dan hirup pikuk itu, Kian Li bertindak cepat sekali. Dia melihat Hoa Guji, tokoh Wili Lompang, tinggi kurus yang tadi mengepalai para pelayan yang mengeluarkan hidangan. Kian Li menduga bahwa orang ini tentu seorang di antara para anggota pimpinan, maka begitu melihat kesempatan, secepat kilat dia menubruk dan merobohkan orang tinggi kurus ini dengan totokan, kemudian menyerapnya ke tempat gelap. Hoa Guji adalah seorang yang mempunyai kepandai yang cukup liai, maka dapatlah dibayangkan alangkah kaget dan herannya melihat betapa ada orang yang mampu merobohkannya demikian mudahnya. Dia tadi hanya melihat seorang pemuda tampan mendekatinya dan tahu-tahu tubuhnya menjadi lemas dan ketika dia hendak berteriak, pemuda itu menepuk tengkuknya dan lenyaplah suaranya. Kini Hoa Guji benar-benar merasa ketakutan ketika dia diseret di tempat gelap dan dia melihat bahwa di situ telah menanti seorang nikau tua yang tadi dilihatnya menjadi seorang di antara para tamu di situ. Hayo cepat katakan, di mana adanya dua orang tawanan yang kalian bawa dari gunung cemara. Kian Li membentak sambil menyentuh ubun-ubun kepala orang itu dan dengan tangan kiri membebaskan totokan pada lehernya sehingga orang itu dapat mengeluarkan suara lagi. Ta, tawanan, yang mana Hoa Guji bertanya, jantungnya berdebar tegang karena jari-jari tangan yang menyentuh ubun-ubunnya itu benar-benar merupakan todongan maut baginya, maka dia tidak berani main-main. Seorang gadis dan juga seorang laki-laki tua yang kalian bawa dari tempat tahanan Hek Engpang. Cepat jawab. Ah, mereka itu? Setelah jelas bahwa orang ini mengetahui tentang dua orang temannya, Kian Li lalu membebaskan totokan pada tubuh Hoa Guji dan sambil mencengkeram leher bajunya, dia menghardik, Hayo antarkan kami ke sana. Hoa Guji mengangguk-angguk. Dia maklum bahwa dia tidak berdaya karena selain pemuda ini luar biasa lihainya, juga teman-temannya sedang sibuk menyelamatkan diri dari serangan air yang membanjiri lembah. Akan tetapi, Kian Li menjadi repot juga karena air sudah mulai naik sampai ke paha. Kita membuat rakit dulu kata Liang Winiko. Nenek ini kemudian mengumpulkan kayu dan bambu yang banyak hanyut di situ, bekas orang-orang tadi membuat rakit. Dibantu oleh Hoa Guji, mereka membuat rakit dengan cekatan, lalu cepat mereka menuju ke kelompok bangunan yang sudah digenangi air setinggi perut. Akhirnya tibalah mereka di sebelah kamar tahanan dan dengan hati lega Kian Li melihat Cuilan dan Hok Taijin berpegang kepada ruji-ruji besi tempat tahanan itu dengan muka pucat dan ketakutan karena air sudah terus naik. Kong Cu, Siu Kurengkau cepat datang Cuilan terisak penuh kegembiraan melihat munculnya pemuda itu. Untung lampu di atas tempat tahanan masih belum padam sehingga keadaan di situ cukup terang. Kian Li cepat menotok lumpuh Hoa Guji dan membawanya loncat naik ke atas wuungan rumah dan melemparkan tubuh itu di atas wuungan karena dia yakin bahwa air tidak mungkin sampai naik ke wuungan. Kemudian bersama Liang Miniko dia membongkar pintu tahanan dan menolong gadis dan pembesar itu naik ke rakit dan mereka lalu mendayung rakit itu keluar dari situ. Di luar raya sudah naik sampai ke dada orang. Bangunan-bangunan kecil roboh terlanda air, akan tetapi bangunan besar di mana tadi Kian Li melemparkan Hoa Guji ke atas wuungan cukup kokoh dan tentu akan dapat bertahan. Ah! Tai Hiap, sungguh kami sudah hampir putus asa, Hoa Tai Jin berkata. Untung aku bersama dengan Cuilan, anakku yang gagah perkasa ini, dialah yang selalu membesarkan hatiku, kalau tidak, mungkin aku sudah menjadi gila. Kian Li memandang kepada Cuilan dengan sinar matu kagum, sementara gadis itu menunduk dengan air matu berlinang. Cuilan, ini adalah Liang Li Nikou yang diutus oleh siluman kecil untuk menyelidiki keadaanmu dan menolongmu, kata Kian Li sambil memandang gadis itu. Seketika wajah yang menunduk itu bergerak, diangkat dan biarpun air matanya masih berlinang, namun bibirnya tersenyum dan wajahnya berseri. Ah! Supai yang baik, benarkah itu? Nikou itu mengangguk dan tersenyum. Di mana dia? Bagaimana dengan dia? Baik-baik saja kah dia tanyanya seperti air hujan. Nikou itu mengangguk-angguk lagi. Dia mengkhawatirkan keadaanmu, Nona, maka mengutus Pini menyelidiki. Kiranya engkau benar-benar terancam bahaya, untung ada pemuda perkasa ini yang menolong. Karena mereka masih berada dalam bahaya, maka Cuilan tidak berani banyak bertanya lagi. Juga dia merasa malu untuk banyak bertanya tentang pendekar luar biasa itu, Maka diakini hanya menunduk sedangkan Kian Li yang dibantu oleh Nikou yang biarpun sudah tua namun masih kuat itu untuk mendayung rakitnya menuju ke sungai, di mana juga terdapat kesibukan dari mereka yang menyelamatkan dirinya. Sementara itu, jauh di atas tebing nampak tiga orang berdiri menonton semua keributan di lembah. Tentu saja tidak kelihatan jelas benar karena hanya dibantu dengan sinar bulan. Akan tetap melihat lampu-lampu bergerak kesana-sini dengan kacau dan teriakan-teriakan orang di bawah terdengar sampai di atas, tiga orang itu cukup puas dan menonton sambil tersenyum. Mereka itu bukan lain adalah Hakeng Pangcu Yang Liunio-Nio, Ang Tekhoat, dan Mausiao Moli. Bagaimana mereka bisa berada di sana? Mari kita ikuti perjalanan Tekhoat yang kita tahu melakukan usaha menculik Ashanti Dewi dari Puncak Naga Api, tempat tinggal HWAI Kongcu itu. Seperti telah diceritakan di bagian depan, setelah Ang Tekhoat berhasil membantu Yang Liunio-Nio Ketua Heeng Pang merobohkan Kian Li, pemuda itu lalu dibantu oleh Yang Liunio-Nio dan beberapa orang anak buahnya untuk pergi ke Puncak Naga Api menculik Ashanti Dewi yang menjadi tawanan di sana dan hendak dipaksa menikah dengan HUAI Kongcu Tenghun, murid dari Durganini yang kaya raya dan lihei itu. Dan walaupun Heeng Pang mengorbankan beberapa orang anggotanya, akhirnya mereka berhasil melarikan Shanti Dewi yang oleh Yang Liunio-Nio dilemparkan kepada muridnya, Liong Li dan kemudian dibawa keluar di mana telah menanti Ang Tekhoat bersama beberapa orang anak buah Heeng Pang yang siap dengan beberapa ekor kuda yang baik. Tentu saja Tekhoat menjadi girang sekali melihat bahwa kekasihnya telah berhasil diselamatkan. Akan tetapi dia teringat akan perlakuan Raja Butan Ayah Puteri itu terhadap dirinya dan penghinaan 5 tahun yang lalu itu masih membuat hatinya terasa panas, apalagi kalau dia teringat betapa sengsaranya hatinya selama ini yang selalu terkenang dengan penuh kerinduan kepada wanita yang dicintanya itu. Maka, setelah kini dengan susah payah dia dapat bertemu kembali dengan Dolar Yanti Dewi, dia tidak mau lekas-lekas memperkenalkan diri lebih dulu. Karena cuaca masih gelap sekali, mudah baginya untuk tidak memperkenalkan diri dan tidak membuka suara. Dia hanya menerima puteri yang tertotok itu dari tangan Liong Li, kemudian dengan mendudukan wanita yang dicintainya itu di atas punggung kuda, dia melompat di belakang Shanti Dewi dan membalapkan kuda secepatnya, diikuti oleh Yang Liunio Nio, Liong Li dan lain anak buah Heeng Pang, menuju kembali ke Gunung Cemara. Untuk membingungkan para pengejarnya, mereka lalu berpencar menjadi tiga rombongan dan Tek Hoat masih tetap bersama Yang Liunio Nio dan Liong Li, sedangkan rombongan lain bertugas untuk menghilangkan jejak ketua dan rombongannya ini. Tentu saja HW AI Kong Cu Teng Hun yang dibantu oleh tiga orang sakti Hak Im Cu, Ban Kin KW I Kwan Oke, dan Hai Liong Ong Tseok Gu Tu terus melakukan pengejaran, akan tetapi mereka ini dibikin bingung dan akhirnya juga berpencar menjadi dua rombongan yang membelok ke kanan-kiri, tidak tahu bahwa puteri itu dilarikan terus ke depan oleh Ang Tek Hoat dan rombongannya. Hal ini adalah karena jejak kaki kuda mereka telah dihapus oleh anak buah Heeng Pang yang cerdik itu. Hanya ada satu orang yang tidak mudah diakali oleh anak buah Heeng Pang. Orang ini adalah Siang In. Ketika terjadi keributan di tempat pesa, Siang In yang pergi meninggalkan rombongan penari itu cepat-cepat mencari-cari dan ketika jelas bahwa Shanti Dewi diculik orang, dia pun cepat melakukan pengejaran. Dia amat cerdik, sudah menduga bahwa tentu rombongan penculik itu membawa keluar Shanti Dewi, maka dia telah mendahului pergi ke kandang kuda, mencuri seekor kuda dan menggunakan kesempatan selagi ribut-ribut itu menjalankan kudanya keluar dari benteng yang terjaga. Aku seri panggung rombongan penari, hendak membantu mencari pengantin puteri yang terculik katanya dan karena penjaga tadi melihat betapa darah cantik jelita ini pandai mensulat, mereka membiarkan Siang In keluar. Darah ini mengintai dan melihat ada rombongan orang membawa kuda menanti di luar tembok, maka dia pun bersembunyi. Saat para penculik wanita rombongan orang-orang Hek Engpang itu keluar dan membawa lari Shanti Dewi, dia pun membalapkan kudanya membayangi dari jauh. Dia cukup hati-hati dan dapat menduga bahwa orang-orang itu tentu memiliki kepandayan, maka dia tidak berani semibrono turun tangan di situ, apalagi dia tahu bahwa tentu pihak HWAI Kongcu tidak akan tinggal diam dan melakukan pengejaran, sehingga andai kata dia berhasil merampas Shanti Dewi dari tangan para penculik, dia pun tidak akan terlepas dari tangan HWAI Kongcu dan para pembantunya yang lihai itu. Untuk menggunakan sihirnya, dia teringat akan orang Nepal yang lihai tadi, maka sekali ini dia harus bersikap hati-hati sekali. Sementara itu, tanpa mengeluarkan sepatah kata, Ang Tek Hoat memeluk penggang Shanti Dewi yang duduk di depannya. Pelukan yang penuh kemesraan dan seluruh kerinduan hatinya dicurahkan pada sentuhan mesra itu. Namun dia tetap membisu dan hanya membalapkan kudanya bersama yang lio-nio-nio dan liong-li. Hatinya lega karena tidak terdengar derap kaki banyak kuda mengejarnya. Hanya kadang-kadang terdengar derap kaki seekor kuda di belakang, akan tetapi tentu saja hal ini dianggap ringan. Andai kata benar ada satu orang yang mengejar, tentu saja bukan merupakan halangan. Dia sendiri masih belum berani menggunakan terlalu banyak tenaga sebagai akibat luka dalam ketika bertanding melawan kian-li, akan tetapi liong-li dan terutama yang lio-nio yang menunggang kuda di dekatnya bukanlah orang-orang yang lemah. Karena tidak ada pengejar, hati mereka tenang dan mereka berhenti di dalam sebuah kuil tua yang berada di tepi jalan untuk membiarkan kuda mereka mengasuh. Tanpa banyak cakap Tek Hoat memondong tubuh Shanti Dewi dan merebahkan darah itu di atas lantai dalam kuil, kemudian dia membebaskan totokannya dan meninggalkannya pergi. Shanti Dewi mengeluh dan kemudian menangis terisak-isak. Malam hampir lewat dan waktu itu sudah menjelang subuh. Sudah terdengar kokok ayam jantan di kejauhan. Udara dingin sekali. Shanti Dewi menggigil, akan tetapi Tek Hoat hanya berdiri di luar, bermacam perasaan teraduk di hatinya. Dia merasa rindu, merasa girang, merasa kasihan, akan tetapi juga mendongkol dan marah. Ingin dia memeluk, membisikkan kata-kata cinta, menciumi wanita yang selama ini amat dirindukannya itu. Ingin dia menghiburnya, membuatnya gembira dan tertawa, karena dia yakin bahwa tentu Shanti Dewi akan merasa girang sekali bertemu dengan dia. Dia tahu bahwa putri itu belum dapat menduga siapa adanya orang yang menolongnya bebas dari tangan HWAI Kongcu. Akan tetapi karena rasa sakit di hatinya oleh ayah gadis itu, dia masih menjual mahal dan mengambil keputusan untuk menjumpai Shanti Dewi pagi nanti kalau cuaca sudah terang. Dia akan muncul begitu saja mengagetkan hati putri itu. Tersenyum dia membayangkan betapa Shanti Dewi tentu akan menjerit, dan lari memeluknya kalau putri itu tiba-tiba melihat dia muncul di dalam kamar kuil rusak itu. Ada pun yang Li Nio Nio dan Li Ong Li lalu membuat api unggung di dalam kuil, tidak mau mencampuri urusan Tek Hoat bersama Shanti Dewi. Mereka membicarakan tentang beberapa orang anggota mereka yang diduga tewas dalam penyerbuan itu, dan juga membicarakan tentang orang-orang pandai yang muncul di dalam pesta HWAI Kongcu. Tidak lama kemudian, sinar matahari pagi mulai mengusir kabut dan hawah dingin dan tiba-tiba Heeng Pangcu bersama muridnya itu mendengar suara teriakan Tek Hoat dari sebelah dalam kuil. Mereka terkejut dan cepat melompat ke dalam dan mereka melihat Tek Hoat dengan muka pucat berdiri di ambang pintu, memandang ke arah putri yang telah mereka culik semalam. Putri itu duduk bersimpuh di atas lantai sambil menangis dan si jari maut yang biasanya tenang dan gagah perkasa itu kini berdiri dengan matel, terbelalak memandang putri itu, mukanya pucat sekali. Selaka Tek Hoat berseru marah. Kenapa? Apalah yang terjadi yang Liunio-Nio bertanya. Bodoh. Tolol semua. Dia bukan. Bukan apa? Dia bukan putri ituang Tek Hoat mengepal tinju sambil memandang kepada ketua Heeng Pang dengan meti melotot. Kalian telah tertipu. Ini bukan putri Shanti Dewi. Tapi yang Liunio-Nio membantah, terheran-heran. Dia sendiri yang menculik wanita ini dari dalam kamar pengantin wanita. Tidak bisa salah lagi. Liong Li cepat meloncat dan menarik pundak wanita yang mengempis itu. Diam kau. Hayo ceritakan siapa engkau dan di mana adanya pengantin putri hardiknya sambil mengguncang-guncang pundak wanita muda yang cantik itu. Ampunkan saya, wanita itu meratap. Saya adalah seorang pelayan dari Kongcu dan malam tadi, ada, ada seorang kakek muncul dan menyeret saya, mengancam akan membunuh kalau saya berteriak, lalu mendadak saya menjadi lumpuh, bahkan untuk mengeluarkan suara pun tidak mampu, dan, kakek itu melucuti pakaian saya dan memaksa saya memakai pakaian ini, saya tidak tahu apa-apa, dan tiba-tiba saja saya dilarikan sampai di sini. Di mana pengantin putri tekhoat mementak, tidak sabar. Saya tidak tahu, harap ampunkan saya, saya tidak tahu apa-apa. Hem, siapa kakek itu? Bagaimana macamnya? Saya hanya tahu dia kakek tua, entah siapa. Sialan yang li-nio-nio meludahi muka wanita itu, tangannya bergerak dan wanita itu roboh tak berkutik lagi karena kepalanya telah pecah oleh ketukan jari tangan ketua Het Engpang yang merasa dipermainkan dan menjadi marah sekali. Dia telah bekerja bersusah payah, telah kehilangan beberapa orang anggota perkumpulannya pula, dan hasilnya adalah putri palsu. Pada saat itu terdengar suara dari luar, hei-i, ang tekhoat. Biarkan aku bertemu dan bicara dengan Enci Shanti Dewi. Aku belum puas kalau belum mendengar dari mulutnya sendiri bahwa dia suka ikut dengan orang seperti engkau. Enci Shanti, ini aku, Siang En. Keluarlah dulu dan kita bicara sebentar. Huff tekhoat mendengus marah dan dia menyambar punggung baju maya pelayan yang telah dibunuh oleh yang li-nio-nio dan li-ong li yang terkekeh mengejek ke arah Siang En. Siang En terkejut bukan main melihat tubuh wanita yang disangkanya Shanti Dewi itu terlempar ke arahnya. Dia mengelak dan tubuh itu terbanting ke atas tanah. Cepat dia memeriksa dan menahan nafas lega. Kiranya bukan Shanti Dewi yang dibawa kabur oleh tekhoat. Hem, kalau begitu, siapa yang menculik Shanti Dewi? Kemana perginya? Orang lihai macam tekhoat dan nenek cantik itu masih dapat ditipu orang. Dan kalau melihat HWAI, Kong Cu dan orang-orangnya sudah melakukan pengejaran dan pencarian kemana-mana, jelas bahwa En. Si Shanti Dewi benar-benar telah lenyap. Akan tetapi siapa yang membawanya dan kemana? Dengan hati penasaran Siang En lalu melompat ke atas kudanya dan kembali ke daerah puncak naga api untuk menyelidiki hilangnya Shanti Dewi yang penuh rahasia itu. Demikianlah, dengan marah dan kecewa ang tekhoat kembali ke Gunung Cemara bersama Yang Li Nio Nio dan Liyong Li. Dan ketika mereka tiba di sana, mereka melihat bahwa Gunung Cemara telah dibasmi dan dibakar oleh musuh, yaitu orang-orang dari Lembah Perkumpulan Wong Hukui Liyong Pang. Tentu saja Yang Li Nio Nio menjadi marah dan berduka sekali ketika para anggota Hek Eng Pang yang tadinya melarikan diri itu berdatangan sambil menangis. Orang muda, kau lihat apa yang terjadi dengan kami karena kami pergi membantumu. Tempat kami dibasmi musuh. Kalau kau tidak membantu kami melakukan pembalasan, sungguh-sungguh aku harus menyebutmu seorang yang tidak mengenal Budi Ketua yang sedang marah dan sakit hati itu berkata kepada tekhoat. Ang tekhoat juga merasa sangat tidak senang dengan peristiwa itu. Jangan khawatir, Pangcu. Aku tentu akan membantumu. Bagus. Kalau begitu, kelak kami pun akan melakukan penyelidikan siapa yang telah menculik pengantin puteri dari puncak naga api itu, Yang Li Nio Nio berkata. Akan tetapi, karena anak buahku banyak yang tewas, aku harus minta bantuan dari Subo. Dia lalu menulis sepucuk surat dan menyuruh Leong Li naik kuda yang kuat untuk cepat minta bantuan gurunya yang dia tahu berada di istana gubernuran di Provinsi Honan. Sepekan kemudian munculah Mao Siao Moli di tempat itu. Tentu saja ang tekhoat menjadi terkejut melihat wanita cantik yang genit ini, karena dia sudah mengenalnya dahulu ketika dia membantu pemberontakan pangeran Leong KHI Ong. Juga Mao Siao Moli terkejut dan girang bertemu dengan pemuda tampan yang gagah ini. Hihihi, bukankah engkau tekhoat si jarimaut? Aku mendengar bahwa engkau telah menjadi seorang panglima dan mantu raja di butan. Bagaimana sekarang dapat berkeliaran di sini? Tekhoat cemberut dan tidak menjawab pertanyaan itu, dia hanya berkata, Hem, kiranya engkau guru dari Yang Li Nio Nio? Sungguh tak ku sangka. Pangcu, bagaimana engkau dapat bergaul dengan pemuda ini? Ketahuilah, dia pernah menjadi musuhku beberapa tahun yang lalu. Hihihi katanya kepada muridnya yang lebih tua daripada dia itu, maka dia menyebutnya pangcu. Yang Li Nio Nio terkejut bukan main. Ahaha, Teo Chu tidak tahu. Dia, dia telah membantu Teo Chu dan sekarang pun hendak membantu Teo Chu lagi menghadapi orang-orang dari Kui Li Long Pang. Mau siau mo li tertawa dan memandang wajah Tekhoat yang tampan dan muram itu sambil berkata, Tidak mengapa. Ada waktunya menjadi musuh, ada waktunya pula menjadi sahabat, bukan? Nah, ceritakan apa yang telah dilakukan oleh orang-orang Kui Li Long Pang yang bosan hidup itu. Yang Li Nio Nio lalu menceritakan semua pengalamannya, betapa perkumpulannya bermusuhan dengan Kui Li Long Pang dan akhir-akhir ini berebutan pusaka keluarga Jenderal Kaur dan betapa ketika dia pergi membantu Tekhoat untuk menculik pengantin dari HWAI Kong Chu, Orang-orang Kui Li Long Pang lalu datang membasmi dan membakar tempat itu. Hem, sungguh-sungguh mereka itu harus mampus. Jangan khawatir, aku akan membantumu membasmi mereka. Akan tetapi, sungguh mati aku merasa heran sekali mengapa engkau pergi menculik pengantin putri, Ang Si Chu tanyanya kepada Tekhoat, memandang heran. Tekhoat sebenarnya tidak suka kepada wanita yang cabul dan genit ini, dan pandang mata wanita itu kepadanya pun sudah membuat dia merasa muat. Akan tetapi dia tahu pula bahwa Mao Siaw Moli adalah seorang yang memiliki kepandaian tinggi sekali dan selama Shanti Dewi masih belum dapat olehnya dan terancam keselamatannya di tangan orang-orang sesat, dia perlu bantuan orang-orang seperti wanita ini. Maka dengan terus terang dia menjawab, pengantin putri itu adalah putri Shanti Dewi. Eh Mao Siaw Moli membelalakan matanya dan wanita yang usianya sudah 40 tahun ini masih belum kehilangan daya tariknya. Dengan rasa bingung dia lalu bertanya, bagaimana ini? Bukankah dia sudah kembali ke Istana Butan? Ang Tekhoat menggelengkan kepalanya. Dia tidak suka menceritakan riwayatnya yang menyedihkan dan memalukan itu kepada orang lain, apalagi kepada seorang wanita seperti Mao Siaw Moli ini. Maka dia menjawab singkat, Aku pergi dari Butan, dia menyusul dan tertawan oleh HWI Kong Chu, akan dipaksa menjadi istrinya. Mao Siaw Moli mengangguk-angguk, akan tetapi di dalam hatinya merasa heran sekali. Dia mendengar bahwa pemuda ini telah menjadi menantu raja, berarti sudah memperoleh kedudukan yang mulia, akan tetapi mengapa sekarang berkeliaran lagi ke sini dan wajahnya begitu murung? Sungguh dia tidak mengerti sama sekali, akan tetapi dia pun tidak berani mendesak karena tahu bahwa pemuda yang tampan dan liai ini mempunyai watak yang amat aneh. Demikianlah, Teg Hoat dan Mao Siaw Moli lalu bersama Yang Li Nyo Nyo dan semua sisa anak buah Hek Eng Pang pergi ke lembah yang menjadi sarang Kui Li Long Pang dan atas usul Teg Hoat yang melihat keadaan di situ, Mao Siaw Moli lalu menggunakan senjata peledaknya untuk membobol tempat itu sehingga air sungai menyerbu lembah melalui terowongan yang juga telah diledakan. Kini mereka bertiga memandang dengan hati puas ke bawah, ke arah lembah yang kebanjiran itu sehingga seluruh penghuni dan para tamunya harus bergegas-gegas menyelamatkan diri dengan perahu-perahu dan rakit-rakit darurat. Setelah itu, tanpa berkata apa-apa lagi Teg Hoat lalu membalikan tubuh sambil berkata, Aku pergi. Terima kasih, dan kami akan menyebar anak buah kami untuk menyelidiki di mana adanya pengantin puteri itu kata Yang Li Nyo Nyo. Teg Hoat tidak menjawab dan terus berkelebat pergi. Nanti dulu, Ang Sicu bayangan lain juga berkelebat pergi dan ternyata Mao Siaw Moli mengejarnya. Teg Hoat mengerutkan alisnya, akan tetapi dia membalik dan memandang tokoh sesat itu sambil bertanya, Engkau mau apa? Ang Sicu, tiga hari yang lalu ketika aku meninggalkan lo yang menerima undangan muridku, ketika tiba di Dusun Hun Kwa, aku berpapasan dengan seorang gadis yang bertanya-tanya kepada orang-orang di jalan tentang seorang kakek yang membawa seorang gadis dengan paksa. Aku merasa curiga kepada gadis itu karena aku merasa seperti pernah melihatnya, maka kemudian aku bersembunyi dan mengintai. Ketika aku mendengar gadis itu menceritakan ciri-ciri gadis yang dibawa dengan paksa oleh kakek itu, aku teringat bahwa gadis yang diculik itu tentulah gadismu yang dahulu kau pertahankan mati-matian, yaitu Shanti Dewi. Tentu saja Teg Hoat menjadi tertarik sekali dan wajahnya memancarkan harapan baru. Dia melangkah dekat dan bertanya, Molly, siapa yang menculik dia? Wanita itu tersenyum lebar dan memang dia masih manis sekali. Mana aku tahu? Akan tetapi, kalau kau mau pergi bersama aku mencarinya, mungkin saja kita dapat temukan gadis itu dan dari dia kita tentu akan mendapat tahu siapa yang menculik puterimu itu. Dengan kerjasama antara kita, apapun akan dapat kita lakukan dengan berhasil, bukan? Teg Hoat yang amat mengkhawatirkan keselamatan kekasihnya tidak dapat menolak dan berkata singkat, baiklah, mari kita pergi. Mau siyao Molly tersenyum dan berjalan pergi di samping pemuda tampan itu. Dia menoleh dan berkata kepada muridnya, Engkau bawa anak buahmu menyingkir dan bersembunyi dulu sebelum mendapatkan tempat baru yang baik. Aku pergi dulu. Maka berangkatlah wanita cantik yang hatinya sejak dahulu memang sudah tergerak oleh ketampanan dan kegagahan Teg Hoat ini bersama Teg Hoat yang terpaksa harus menerimanya sebagai teman seperjalanan dalam usahanya mencari kembali Shanti Dewi yang menyap.